Hai guys, selamat datang kembali di channel Nizamah Sanofisial Jadinya di video kali ini Nizam ingin nge-review makanan lagi Tapi ada nasi warteg dan ada nasi padang Jadi hari ini kita akan melakukan nasi warteg vs nasi padang Oke kalau begitu kita langsung lihat dulu ya nasi warteg nih ya Kita langsung buka dulu nih guys Wow, ini dia nih nasi warteg Isinya ada mie goreng, tempe orek, kentang balado, ada sambal dan nasi Oke, ini dia untuk nasi warteg dan ini dia nih untuk nasi padang dan juga ada telur dadarnya Kita langsung buka aja ya Tiga, dua, satu, wadidaw, nasi padang here we go Nasi rendang nih ya Ada nasi, ada bumbu rendang, ada rendangnya terus ada kentang dan juga ada telur dadar Ini kita langsung taruh dulu ya guys ya telur dadarnya nih ya di atasnya nih Waduh mantep banget Sebelum video dimulai kalian langsung tulis dulu di kolom komentar kalian tuh tim warteg apa tim padang Oke kita langsung cobain aja nasi warteg dulu yang pertama nih ya Nizam udah cuci tangan jadi hari ini kita makan pake tangan ya biar lebih afdol Kalo gak makan pake tangan namanya bukan orang Indonesia bro Wey Wah kita campur dulu nih guys semuanya nih ya Waduh mantep ini nasi warteg murah meriah harganya Ada kentang baldo tempe orek dan mie goreng Ini kita langsung campur aduk dulu ya biar bumbunya tuh merata ke semua sisi nih ya Langsung aja guys selamat malam kita gaspol Kita hajar langsung ya ini dia nih Nah si warteg kita cobain dulu ya bagaimana rasanya nih Hmm Luar biasa nikmatnya Tempe oreknya Tempe oreknya Waduh kita makan nih ya Ini kalian bayangin gak sih guys seporsi segini banyak banget tau gak harga cuma berapa Cuma 10.000 rupiah Murah banget ya Langsung ya Mantep Top Huh Pedas Tapi ya guys Menurut Nizam kalo warteg tuh ya hampir di semua warteg tuh lauknya tuh emang udah klasik original warteg tuh tempe orek Kentang baldo sama mie goreng Sama gorengan Oke jadi Nizam udah nyobain nasi wartegnya Mantep ya lumayan Agak pedas ya sambelnya ya Luar biasa Dan ini nih guys Yaduh ya Allah Sangat menggiur padangnya Ternyata di sebelah sini juga ada sayur nangkanya nih Di sini juga ada telur dadarnya nih mantep banget ya guys ya Wah nasi padang bumbu rendang Kita campur dulu ya guys bumbu-bumbunya nih Hmm Coba cobain ya Nasi sama bumbu rendang lo nih Hmm Ini dalih rendangnya nih Hmm Hmm Deginya empuk Wah Hmm Lihat nih telur dadarnya guys Mantep Hmm Mantep banget Jadi ya guys untuk harga satu porsi nasi padang ini Harganya 23.000 rupiah Which means itu harga sebenernya standar ya guys ya Untuk nasi padang Karena kan kita pakai daging Pakai lauknya daging Ditambah juga ada telur dadar Ini juga tambah 4.000 rupiah Jadi totalnya itu 27.000 rupiah Tapi sih kalau untuk harganya sih lebih murah ini Jauh lebih murah ini Tapi ya ini mahal karena pakai daging Oke lah itu standar ya guys ya Dan juga dagingnya pun juga enak Bumbunya juga banyak Nah jadi untuk porsinya ini Porsinya itu juga lumayan banyak ya Ini bisa Buat berdua Kalau di sana sih saranin makan buat berdua Karena buat sendirinya itu udah banyak banget Ini bumbunya pun juga banyak Dan juga ada kentangnya nih Mini potato Kentang rendang Bumbunya pun juga banyak nih ya Dicampur pakai nasi Waduh Bukan main-main Ayam Ini enak ya Emang dari dulu tuh ya Nisum tuh Kalau makan padang tuh ya selalu nasi dengan rendang Emang paling mantep Kalau nggak pakai ayam kremes Tuh Ayam pop Waduh Itu enak banget guys Tapi hari ini Kita lagi review Nasi padang dengan rendang Dan nasi warteg Atau kita bisa bilang Nasi campur ya Ini pun juga nggak kalah enak Harganya juga murah meriah ya Isinya pun juga banyak Gak kalah banyak loh Nisum Nisum nggak bohong nih Lebih enak ditambahin pakai gorengan dulu Hmm Cuman tadi pas Nisum aduk guys Sambalnya banyak banget Jadi pedas Luar biasa Oke guys Jadi Very well Untuk pemenang hari ini Nisum akan menentukan Antara nasi warteg vs nasi padang Kita mulai dari semuanya ya Dari penyajiannya Penyajiannya semuanya sama ya Dari bungkus plastik ini juga Cuman ini kayak pakai daun-daun I mean Oke lah kita pilih aja sama Pakai bungkus plastik ini juga Untuk penyajiannya sama Dibungkus Kalau makan disana pun juga sama Pakai piring Ya iyalah pakai piring Oke Terus next untuk harganya ya Yang tadi Nisum nyobain ini Itu cuma 10.000 rupiah Sedangkan yang ini Nasi rendang toy itu harganya 23.000 rupiah Ya ditambah dengan telur 4.000 rupiah Berarti menjadi 27.000 rupiah Untuk harganya lebih menang ini Tapi kalau untuk rasanya Karena ini daging dan juga Ini lebih lengkap ya guys Ada nangka Ada bumbu rendangnya Nisum sih Very well Suka dengan nasi padang Mantap banget Untuk rasanya Ini pun juga enak Gak kalah enak Murah meriah Top juga ya isinya pun juga banyak Ini pun juga isinya juga banyak Tapi Emang gimana bro Nasi rendang tuh ya Gak ada lawannya deh Nih ya Pakai telur dadar Langsung Udah gak ada lawan Gak ada lawan deh ya Nasi rendang emang Makanan di Indonesia tuh paling the best Hmm Coba biasa Ini semat banget Oke Jadi Nisum Coba ini sedikit-sedikit aja Buat nge-review Hmm Nasi rendangnya dan nasi padangnya Enak dua-duanya Jadi Kalian Ini kan pendapatnya Nisum Bagaimana dengan pendapat kalian Maka kalian langsung tulis aja di kolom komentar Pake hashtag ya Hashtag Tim Padang Atau Tim Wartek Oke Dua-duanya enak Kalau begitu Nisum pengen lanjutin lagi guys Makannya ini Enak banget ya serius Emang satu porsi pun juga jumbo isinya Dan Peminatnya pun juga banyak guys Siapa sih yang gak suka nasi padang Siapa sih yang gak suka nasi warteg Semuanya pasti suka guys Nisumnya suka dua-duanya guys Waduh mantep ya Oh iya by the way Kalau untuk nasi padang ini guys Menu-menunya pun juga banyak ya Bukan hanya Daging rendang Ada juga ayam bakar Ayam goreng Ikan Dan juga ada daun singkong Pake kuah nangka Sambel hijau Sambel merah Lengkap ya Ini Nisum hari ini lagi nyobain Rendang aja Ya kalau untuk warteg pun Juga lauknya bukan ini doang guys Lauknya pun juga banyak Ini contohnya kan Jadi udah ada Contohnya kan udah ada Kentang balado Tempe orek Ada mie goreng Juga ada gorengan Ada ikan juga Ada sayur-sayuran Banyak ya guys ya Ada terong Pokoknya Lengkap juga semuanya Lengkap juga semuanya Dan semuanya pun juga enak ya Guys ya Hmm Oke Sip guys Jadi Hari ini Untuk versus episode pertama Sampai sini aja Nizam udah melakukan Versus nasi padang dan nasi warteg Kalian komentar ya Di komen Siapa pemenangnya Dan siapa yang lebih enak Video sampai sini aja Kalo kalian suka dengan video kali ini Kasih like ya Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Coba adang The best nih Enaknya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax